selamat menikmati ada 1 ruas jahe ada 2 ruas kunyit 5 butir kemiri 1 gumpalengkuas 1 gumpalengkuas itu besar kemudian kita geprek 1 batang serai juga digeprek ada asam jawa disana kurang lebihnya 20 gram gula merah 50 gram daun salam ada 8 lembar daun jeruk ada 5 lembar yang saya robat tapi tidak putus ya bunda oke sebagian bumbu kita akan blender nanti kita lanjut kembali pada waktu menumis oke bunda sekarang kita numis bumbu yang sudah di blender ya masukkan daun jeruk masukkan daun salam masukkan serai dalam kuas penumis menggunakan sedikit minyak ya bunda masukkan air asam yang saya sudah dilaporkan dengan sedikit air ya bunda kita boleh tutupkan semuanya oke sekarang kita masukkan burungnya ya dalam wajan ada dua ketijak lima ada lapor ekor oke boleh kita langsung tambahkan air ya bunda masukkan air air secepatnya aja jangan lupa masukkan gula merahnya iya tadi saya lupa ya bunda ini saya menggunakan permen relaksa mungkin bunda berpikir untuk apa ya ini untuk mengganti soda kue atau baking soda untuk melunakan si daging burungnya yang mungkin sedikit keras jadi saya menggunakan permen relaksa lima biji ya bunda oke saya tambahkan sedikit air lagi ya bunda soalnya airnya agak kurang nih oke saya tambahkan lagi oke oke biar semua bumbu tercampur rata iya bunda tadi lupa ini ada ketumbar bubuk kurang lebihnya 1 sendok makan ketumbar bubuk kemudian ada sedikit 1 per 4 sendok makan merica bubuk atau lada bubuk kemudian ada garam halus 1 sendok makan bunjung dan tambahkan 1 saset kaldu bubuk ya bunda boleh menggunakan kaldu sapi boleh menggunakan kaldu ayam oke bunda kita aduk kita tunggu sampai dia mendidih dan bumbu meresap ke daging burung tersebut ya bunda oke bunda kita udah masak sampai begitu lama setelah akhirnya airnya sudah berkurang warninya bunda untuk minyak duduk sudah meresap kita menambahkan di sini setelah keluar ya bunda kita menambahkan ini selamat menikmati 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 I never wanna play Happy families with you Nah ini dia Burung ungkepnya udah jadi Ini versi ungkepnya Kemudian tadi kita goreng ini bunda ya Begitu lenak deh Tegingnya Oke Jangan lupa Apabila bunda Mau menikmati burung seperti ini Jangan lupa lihat resep Jangan lupa like, share, nah segundang And when you're moving in another direction Don't worry I can't